Badan Intelijen Negara atau BIN memberikan bantuan peralatan laboratorium kepada Universitas Airlangga, Surabaya. Bantuan peralatan itu bertujuan membantu tim peneliti UNER dalam meneliti vaksin COVID-19. Bantuan sejumlah alat kesehatan dan laboratorium ini diserahkan langsung Sekretaris Utama BIN, Komjenpol Bambang Sunarwibowo, kepada Rektor Universitas Airlangga, Surabaya. Beragam jenis bantuan yang diberikan BIN, antara lain 1 unit akta GOGE, 2 unit inkubator CO2, 1 unit sequencer sex studio, 1 unit real-time PCR, 1 paket COVID-19 reagent set berisi 600 sampel, dan 1 unit paket plastic wear atau primer berisi 600 sampel. Rektor Universitas Airlangga, Surabaya, Mohd Nasi mengapresiasi bantuan alat kesehatan lengkap yang diberikan BIN. Alat-alat ini akan mempercepat proses penelitian yang dilakukan tim peneliti khusus penanganan COVID-19. Terima kasih. 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 Hal itu kami sangat berterima kasih karena ini tidak bisa dinilai dengan uang, terutama dari sisi penyediaan dan ketepatan wakunya. Mungkin uang ada, tapi saat seperti ini untuk bisa mendapatkan barang rakyat dalam waktu yang cepat itu sangat tidak mudah. Dan ini Alhamdulillah kita disupport oleh kawan-kawan BIN, Pak Bangun dan kawan-kawan. Ini bisa agak penelitian itu bisa dilakukan dengan lebih cepat lagi dan hasilnya bisa segera. Terima kasih. Terima kasih.